Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video yang part ketiga ini Saya akan membahas tentang Bagaimana cara membuat surat perjanjian Untuk rental mobil Ini sebenarnya kelanjutan yang Kemarin tentunya ya Bagaimana administrasi yaitu nolta kemarin Langsung saja Akan saya sampaikan Surat perjanjian ini sangat penting sekali Untuk pengusaha rental mobil Jadi kalau maaf Suaranya agak besi ya Karena saya memang Buat gejirnya Di halaman Atau di Verasi Verasi mobil saya Sehingga banyak sekali mobil lalu-lalu Perjanjian saya mobil ini sangat penting Kamu buat yang semenarik mungkin Kalau ini tidak menarik Tapi sudah mengikat Sebenarnya syarat ini untuk apa Nah kalau Ada hal-hal yang tidak diinginkan Seperti Sudah pernah saya mengalami Ada kerusakan Yang siap Yang diakibatkan Atau disebabkan Oleh penyewa Itu ada hitam di atas putih yang kuat Makanya ini sangat diperlukan sekali Itu tujuannya Surat perjanjian itu tujuannya seperti itu Apakah itu nanti bermatre atau tidak bermatre Itu opsional Ada fungsinya masing-masing Pake nota Maksud saya Pake matre atau tidak Itu punya fungsi Yang berbeda Ada fungsinya masing-masing Apakah keduanya kuat Sama-sama kuat Saya sebelum sampai kesitu Saya detelkan dulu Untuk masalah kuat tidaknya tadi Kita bahas nanti aja Yang pertama Nama perusahaannya Kamu tulis yang detail Ini kurang detail sebenarnya Tapi gak apa Ini sudah kuat Yang penting ya Yang penting sudah mengikat Ini saya sendirikan ya Karena kenapa Untuk menghemat Untuk menghemat biaya Setiap customer baru saja Yang saya beri seperti ini Nanti untuk tanggalnya Saya isi Jangan diisi dulu Alias dikosongi dulu Ketika ada masalah Terus customer gak bertahu jawab Kamu tinggal mengisi tanggalnya Itu fungsinya Jadi cukup satu saja Supaya lebih hemat biaya Cukup satu setiap customer Yang baru saja Kalau customernya sudah sering Gak usah kamu sering Suruh tanda tangan ini Ini gak perlu Satu kali saja Tanggalnya kamu kosongi Isinya apa di situ Isinya Nah seperti ini Perjanjian siwa mobil Dibuat dan ditandangani Di Misalkan Tempatnya mana Hari tanggal Nah ini dikosongi saja dulu Nah ini dikosongi dulu Setelah itu Pemiliknya Misalkan pemiliknya Kamu Pemilik usaha ya ini Bukan pemilik mobil Pemilik mobil beda lagi Pemilik usaha misalkan Nama saya ini ya Andi Sebilangan toko Alamat Nomor KTP Dan lain sebagainya Selanjutnya Ada Di bagian sini Nama Nama dari penyewa Nama penyewanya kamu Nama 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 penyewa kamu isi Alamat KTP ini Tidak masalah Diisi Tapi kalau tanggalnya tadi Yang atas diri tadi Tanggalnya kamu isi Di belakangan saja Kalau memang Tidak tahu jawab saja Kalau tidak ada masalah Dia mau tanggung jawab Tidak masalah Ini tidak perlu diisi Ini untuk antisipasi Ketika berhubungan dengan hukum Kalian punya data yang kuat Yang valid Selanjutnya Ini kata-kata poin Dalam perjanjian Itu sebenarnya ada di sini Kata-kata poin Poin penting Yaitu Penyewa dengan ini Sepakat Untuk Menyewa mobil Dari pemilik Dari pemilik perusahaan Itu saja ya Perusahaan Nama perusahaannya Dan pemilik Dengan ini Sepakat untuk Menyewakan kepada Maksud pemilik Pemilik ini adalah Pemilik perusahaan Kata-kata ini adalah Kunci dari satu perjanjian Saya sudah sharing Dari Alihukum Yaitu Sarjana hukum Yang dalam bidangnya Perjanjian itu Yang paling penting mana Ini Kata-kata ini Perjanjian itu Kata sepakat Itu adalah Kata kunci dari perjanjian Sah tidaknya perjanjian Itu adalah Kata sepakat Contohnya ini ya Contohnya Penyewa dengan ini Sepakat Kata sepakat ini adalah Poin penting Penyewa dengan ini Sepakat untuk Menyewa mobil Dari Pemilik Dan Dan Pemilik sepakat Menyewakan Jadi semuanya Kedua belah pihak itu sepakat Yang satunya sepakat Kata sepakat Menyewa Yang satunya sepakat Untuk menyewakan Jadi Kata sepakat ini Menjadi kata kunci Sah tidaknya Suatu perjanjian Menurut Hukum Yang saya sudah Konsultasikan Jadi Kalau masalah isinya Wah itu bebas Kamu buat isi apa saja Bebat Tapi kata-kata ini Jangan sampai Terhilangkan Itu sebenarnya Kata kuncinya Tadi pihak pertama Pihak kedua ya Dengan objek Apa tadi ya Saya lanjutkan tadi ya Saya ulangi Menyewa dengan ini Sepakat untuk Menyewa mobil Dari pemilik Dan pemilik Dengan ini Sepakat Untuk menyewakan Mobil Kepada Siapa ini Penyewa Pada penyewa Yaitu otomatis Dengan Pada penyewa Dengan Objek sewa Koma Waktu Waktu sewa Dan biaya sewa Sebagaimana berikut Seperti itu contohnya Misalkan Objeknya apa Mobilnya apa Ini disi Nanti gak usah diisi ya Ya kamu tulis Tapi diisi Akhir saja Gak usah isi mobilnya Ini ketika ada masalah saja Kalau kamu isi Gak masalah juga Kamu isi mobilnya ABCD Tapi antisipasi Mobilnya kan bisa Nanti kamu gak Terlalu banyak Menghabiskan Surat perjanjian Untuk satu orang Ini diisi Akhir saja Ketika ada masalah Gak ada masalah Gak perlu Ini diisi Tapi Kalau surat perjanjiannya Ya kamu Usahakan Mirip saya ini Isi mobil Merk Tipe Nomor STNK Dan lain sebagainya Terus Disini ada paket sewa Paket sewa Paket harian Atau paket Menginap Maksudnya paket 24 jam Atau paket harian Atau bulan Terus lagi Mingguan Bulanan Dan lain sebagainya Ini Tiba Kamu isi apa saja Terus Total biaya sewa Berapa Total Waktu sewa Ini total waktu sewa Misalkan Totalnya 2 hari 5 hari Terus Biaya sewa berapa Ini juga Diisi Akhir saja Gak perlu kamu isi Di awal Tapi harus kamu Cantumkan Dalam membuat surat nanti Cantumnya seperti itu Nah ini ya Kata sepakat lagi Tadi ada Sepakat Atas Ada 2 kata sepakat Ini lebih kuat lagi Berikutnya ada Kata kunci Pemilik dan peniwa Dengan ini sepakat Ini juga menjadi Kata kunci Dua kata kunci ini penting Jangan sampai hilang Tadi Ini objeknya Sepakat dengan objeknya Yang pertama Yang kedua Sepakat dengan Konsekuensinya Nanti konsekuensinya Seperti apa Itu harus Jelas Pemilik dan peniwa Dengan ini sepakat Sampai kan Untuk melaksanakan Hubungan sewa-meniwa Ini paling penting Pemilik dan peniwa Semakat dengan ini Melakukan Untuk melakukan Hubungan sewa-meniwa Dengan syarat-syarat Dan Kondisi atau ketentuan Sebagai berikut Disitu dibacakan Waktu sewa Pertama Ada disitu Bebas ya Nanti isinya apa itu Bebas Kalau disini saya Berikan waktu sewa Waktu sewa Untuk penggunaan mobil Ditentukan sebagai berikut Kamu tentukan Misalkan Ada paket harian Paket harian berarti Harinya yang dihitung Serta 2 paket 24 jam Paket mingguan Terus kamu tulis ya Nanti Jadi Disitu apa isinya Itu keterangan Misalkan paket harian Kamu jelaskan disitu Paket harian berarti Dihitung harinya Paket 24 jam Dihitung 24 jam Paket mingguan Nah itu Intinya keterangan Keterangan paket Yang ingin kamu Tawarkan paket itu Keterangannya seperti apa Paket 24 jam itu Keterangannya seperti apa Paket harian Itu keterangannya seperti apa Misalkan kalau paket harian ya Dan yang dihitung harinya Kalau sudah ganti hari Berarti dianggap 2 hari Itu contohnya keterangan disitu Ini keterangan paket harian Terus biaya sewa Biaya sewa Misalkan Kamu tulis di keterangan ini Kalau Saat perjanjian saya ini Sebenarnya kurang lengkap Tapi bisa Kamu modifikasi ya Biaya sewa Biaya sewa disini Kamu tantemkan Paket harian Biaya sewa Misalkan paket harian Yang disewa Nanti mobilnya apa disini Nah Nanti beda-beda Misalkan Avanza Paket harian Kamu tulis disini Paket hariannya Rp250.000 Paket doa meracamnya Rp300.000 Dan lain sebagainya Itu dibuat sendiri Manual ya Paket harian Paket Bulanan Terus Berikutnya Ini ada Poin 3 Ini masalah Sobir Ini Gak penting Ini benar ya Gak perlu kamu catat Ini Ini saya sudah Terlanjur buat Gak apa-apa Ini sebenarnya Gak penting Terus yang Poin yang penting Nah ini Poin yang keempat Ini penting Dalam menggunakan mobil Selama waktu sewa Penyewa wajib Untuk menjaga Kehati-hatian Dan mematuhi Peraturan lalu lintas Itu poin yang keempat Ini penting Kamu sampaikan disitu Terus yang Poin yang kelima Dalam hal Menggunakan mobil Selama waktu Sewa Penyewa dilarang Untuk menyewakan Kembali Mobil tersebut Kepada pihak lain Gak boleh disewakan Ke pihak lain Itu bahaya Nanti akan Dikadekan nanti Sudah ada perjanjiannya Kalau Kalau dikadekan Ini kuat sekali Perjanjiannya Tinggal kamu urus saja Nah setelah itu Tidak boleh tadi Tidak boleh disewakan Kepada pihak lain ya Ini tadi Tidak boleh disewakan Kepada pihak lain Terus selanjutnya Tidak boleh digadekan Nah ini larangan ya Larangannya akan saya sampaikan Dilarang pertama Disewakan ke pihak lain Orang lain Yang pertama Larang kedua Menggadekan mobil Terus Menjual mobil Memindah tangankan Memindah tangankan sewa Gak boleh dipindah tangankan sewa Menggunakan mobil Untuk tindak kejahatan Itu larangan berikutnya Terus Menyerahkan mobil Untuk dikemudikan Orang yang tidak memiliki sim Berikutnya Menggunakan mobil Dalam keadaan Di bawah pengaruh alkohol Itu juga Larangan Atau narkotika Dan semua larangan Yang tidak sesuai dengan Hukum negara Republik Indonesia Nah itu lebih Sudah mencakup semuanya Sudah mencakup semuanya Itu poin yang kelima Ini larangan-larangannya Poin kelima Sekarang poin ke enam Ini sangat Vital sekali Alias sangat Krusial Penting sekali ya Dalam Masalah surat penyajian Yang sering Apa itu Yang perlu diperhatikan ini Poin yang ke enam Yaitu Dalam hal terjadi Kecelakaan Dalam penggunaan mobil Maka Terlalu ketatuan Sebagai berikut Itu ketatuannya Kamu Beri ketatuan sendiri Boleh Ibar tidak harus sama Dengan yang saya tentukan Kalau Di saya ya Ini pertama Kecelakaan yang Mengakibatkan Kerusakan ringan Dan sedang Pada mobil Seperti lecet Tergores Penyok Berlubang Kaca pecah Dan kerusakan lainnya Yang ringan Maka penyewa Wajib membayar Ganti rugi Sebesar Nah Kamu tentukan poinnya Misalkan Semua biaya perbaikan Jika Jika parah Harus Dibelikan Underdail Baru Atau Orsinilnya Kamu tulis Seperti saya ini Dalam kurung Memang parah Diperbaiki Itu Tidak Bagus Underdail Misalkan Apa Underdail Penting Kamu Yang baru Yang baru Underdail Itu Tidak Masalah Itu Kamu Adakan Perjanjian Atau Kalau Masih Layak Dan Memungkinkan Untuk Diperbaiki Diperbaiki Saja Terus Ditambah Selain biaya Perbaikan Kamu tulis Poin yang kedua Ketika tadi Ketika ada Kerusakan Biaya Sewa Paket Hari Dikali Jumlah Selama Mobil Dalam Proses Perbaikan Di Bengkel Jadi Selama Proses Perbaikan Di Bengkel Harinya Ditanggung Apa Itu Biaya Sewanya Ditanggung Ini Sebenarnya Kalau Menurut saya Memang Memberatkan Tapi Saya Menyarankan Kalau Dia Mau Mengganti Pertanggung jawab Kamu Cari Bengkel Yang Bagus Tapi Cepat Mau Cepat Diharapnya Cepat Kamu Lebih 500 Kamu Tambah 100 Tapi Seru Dahul Supaya Tidak Menanggung Biaya Banyak Penyewanya Itu Pertama Alternatifnya Atau Mungkin Kalau Asuransi Sebenarnya Saya Menyarankan Asuransi Lebih Aman Walaupun Asuransinya Mahal Kalau All Risk Kalau Enggak All Risk Enggak Mahal Kalau Asuransi Mudah Tinggal Biaya Klaim Setelah Itu Biaya Apa Itu Perbaikan Maksud Saya Biaya Sewa Selama Dalam Perbaikan Selama Dalam Perbaikan Otomatis Mobil Berhenti Padahal Cicilan Mobil Misalkan Ngecil Itu Harus Kamu Tanggung Ya Sewanya Harus Kamu Tanggung Itu Ditulis Juga Tadi Terus Poin B Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kerusakan Besar Mudah Mudah Tidak Terjadi Mudah Mudah Diberikan Selamatan Semuanya Ya Baik Penyewa Maupun Yang Disewas Aman Tidak Ada Halangan Poin Yang B Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kerusakan Besar Dan Pada Bagian Mobil Dengan Presentase Kerusakan Di Atas 50% Sampai Dengan Mobil Tersebut Tidak Dapat Dipergunakan Lagi Maka Penyewa Wajib Untuk Mengganti Rugi Seluruh Kerugian Tersebut Dengan Mengganti Mobil Yang Spesifikasinya Sama Atau Uang Senilai Mobil Pada Saat Itu Ini Penting Tapi Saya Merekomendasikan Kepada Kamu Minimal Kamu Ada Asuransinya Kamu Tanya Mobilnya Ada Asuransinya Enggak Asuransi Minimal Apa Asuransi TLO Total Loss Only Itu Mencakup Kerusakan Yang Berat Ini Kalau Kerusakan Berat Kasian Penyiwa Yang Mudah Enggak Terjadi Kalau Ada Kerusakan Yang Sampai Mobil Gak Bisa Jalan Itu Saya Menyarankan Minimal Asuransi TLO Itu Terlalu Mahal Kalau Misalkan Kalau Risiko 5 Juta Itu Mungkin Sekitar 3 Juta Itu Yang Punya Mobil Sendiri Kalau Yang Enggak Punya Mobil Sendiri Kamu Tanyakan Ini Ini Ada Asuransinya Tidak Untuk Antisipasi Yang Parah Kalau Yang Ringan Saya Rasa Mampu Jadi Minimal Asuransi TLO Saya Sarankan Atau Kalau Kamu Punya Trik Sendiri Silahkan Saya Tidak Dari Marketing Asuransi Tapi Cuma Saran Saja Kalau Masalah Asuransi Nanti Saya Jelaskan Kalau Ingin Lebih Detailnya Seperti Apa Setelah Itu Sudah Poinnya Hanya Ada 6 Demikian Perjanjian Suara Mobil Ini Dibuat Dan Pada Waktu Sebagai Disebutkan Di bagian Awal Perjanjian Untuk Masalah Waktunya Jangan Disi Dulu Nanti Untuk Menghemat Biaya Tidak Terlalu Banyak Mengeluarkan Tanda Tangan Pada Pihak Pertama Atau Pemilik Pihak Penyewa Nanti Disini Apakah Perlu Diberi Matray Atau Tidak Ini Saya Jelaskan Kalau Saya Beri Matray Tapi Matray 3000 Kalau Sewanya Satu Minggu Ke Atas Atau Satu Bulan Kita Pakai Matray 6000 Sewa Harian Raja Mungkin Matray 3000 Seperti Ini Sudah Cukup Misalkan Kamu Tidak Punya Dana Budget Untuk Matray Apakah Itu Bisa Ini Sebenarnya Fungsinya Matray Bukan Fungsi Cara Hukum Kalau Fungsi Cara Hukum Nanti Saya Jelaskan Fungsi Saya Menambah Customer Supaya Tidak Sembrono Tidak Ceroboh Tidak Ceroboh Dalam Menggunakan Takut Ada Matray Ini Beneran Hanya Untuk Secara Psikologis Dia Berhati Hati Itu Fungsi Bukan Secara Hukum Tapi Kalau Secara Hukum Menurut Pakar Hukum Yang Sudah Saya Konsultasikan Di Youtube Juga Ada Apakah Sah Perjanjian Itu Tanpa Matray Sah Yang Penting Ada Kata Sepakat Selama Ada Kata Sepakat Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Namanya Perjanjian Itu Baik Ditulis Tangan Diketik Pakai Matray Atau Tidak Kalau Sudah Ditanda Tangani Kedua Belah Pihak Dan Ada Kata Sepakat Kedua Belah Pihak Itu Semuanya Sah Dibawa Ke Meja Hukum Sah Tidak Tidak Caranya Gimana Misalkan Tidak Ada Matray Terus Kebetulan Customer Customer Kamu Ada Masalah Dan Kebetulan Kok Sampai Dibawa Ke Hukum Nah Mudah Tidak Terjadi Kalau Sampai Terjadi Seperti Itu Gimana Solusinya Kita Bawa Setelah Perjanjian Itu Kita Belikan Matray 6000 Kita Belikan Di Kantor Pos Nah Ini Matray Kok Telat Nah Gak Apa Kita Legalisasi Nanti Akan Paham Ya Kamu Tanya Kantor Pos Akan Fungsinya Matray Itu Adalah Untuk Legalitas Supaya Sah Secara Hukum Kalau Matray Terakhir Pun Boleh Saja Tapi Kamu Harus Bayar Denda Pajak Itu Pajak Perjanjian Selama Berapa Bulan Kamu Bayar Pajak Itu Kamu Harus Bayar Pajak Atau Legalisasi Di Kantor Pos Itu Gak Mahal Ya Pokoknya Gak Mahal Mungkin Ratusan Ribun Gak Sampai Kamu Tersebut Walaupun Matray Terlambat Jika Memang Perlu Kehukum Apakah Secara Hukum Matray Terpengaruh Besar Ya Ada Pengaruhnya Tapi Tidak Mengurang Sah Tidaknya Perjanjian Kamu Tetap Sah Kalau Ingin Kuat Secara Hukum Tadi Dilegalitas Dilegalisasi Di Kantor Pos Jadi Kamu Cuma Bayar Pajaknya Setelah Itu Legal Kamu Kehukum Misalkan Sempat Terjadi Crash Atau Hal Yang Tidak Diinginkan Mudah Mudah Semuanya Tidak Ada Seperti Itu Dan Aman Saja Kalau Saya Sendiri Saya Fungsinya Lebih Ke Psikologi Supaya Dia Itu Lebih Berhati Hati Karena Sudah Ada Hitam Di Atas Kutih Bermatre Itu Kan Secara Psikologi Wah Saya Harus Hati Hati Ini Sudah Bermatre Kan Itu Fungsinya Ya Kan Makanya Saran Saya Kamu Minimal Pakai Matray 3000 Kan Cuma Sekali Saja Tidak Usah Ditulis Tanggalnya Kalau Ada Masalah Baru Kamu Tulis Nah Itu Untuk Apa Ya Tuka Amanan Mungkin Untuk Masalah Apa Ini Surat Perjanjian Rental Mobil Cukup Disini Dulu Jika Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Jika Kalian Merasa Ini Bermanfaat Kalau Tidak Bermanfaat Jangan Disubscribe Like Kalau Juga Ini Memberikan Manfaat Pada Kamu Kalau Tidak Bermanfaat Dislike Saja Tapi Saya Sarankan Like Oke Itu Gratis Subscribe Itu Tidak Bayar Sama Sama Kita Saring Support Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Tentang Seputar Rental Mobil Dan Masalah Mobil Juga Akan Saya Sharing Ini Sifatnya Sharing Saya Tidak Menggurui Kalian Terima kasih Sampai Coba Di Part Yang Keempat Nanti Bahas Apa Saya Masih Tunggu Pertanyaan Dari Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh